Intro Petugas kantor imigrasi Cilaca bersama tim pengawas orang asing mendatangi sejumlah perusahaan dan liayasan milik warga negara asing di wilayah Kabupaten Purbalingga. Mayoritas pemilik perusahaan yang bergerak di bidang bulu mata palsu tersebut adalah milik warga negara Korea. Petugas memeriksa kelengkapan dan dokumen para warga negara asing tersebut. Meski tak ada temuan dan pelanggaran dalam perasiaya tersebut, Petugas memberi imbauan kepada mereka agar tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan selama berada di Republik Indonesia. Nah ini kan kita harus melaporkan ke masing-masing intansi di sini, liatannya ke imigrasi, ke disnaker, ke kodam, dan ke polisian juga. Harus lapor, data orang asingnya yang ada di sini dan tujuannya untuk apa. Petugas akan terus melakukan pantauan terhadap aktivitas para warga negara asing di wilayah Purbalingga. Diharapkan para warga negara asing selalu tertip administrasi dan tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia. Bayunur Sasongko melaporkan untuk NET.